Kembali dengan informasi seorang anggota komis... News Zengker yang lupawan, Sindi Sistiarani, terlihat cantik menawan dalam program Pompas Petang. Pompas Petang adalah anggota... Jenderal Dudu Abdul Rahman cukup dikenal publik setelah kibrahnya ketika menjabat sebagai pangdam jaya... ...yang dengan tegas menurunkan baliho organisasi FPI. Jenderal Dudu Abdul Rahman adalah lulusan Akademi Militer tahun 1988. Dan jejak karirnya mulai terlihat setelah ia ditunjuk sebagai wakil gubernur Akademi Militer di tahun 2015. Dan hingga 3 tahun kemudian ia ditunjuk sebagai gubernur Akademi Militer tahun 2020. Guru Dudu Abdul Rahman ditunjuk oleh Jenderal Andika Perkasa yang ketika itu menjabat sebagai kasat... ...dan Dudu ditunjuk sebagai pangdam jaya. Satu tahun kemudian Dudu Abdul Rahman diangkat sebagai Panglima Kostrat. Tidak sampai 6 bulan setelah dilantik sebagai Pangkostrat, Jenderal Dudu Abdul Rahman dilantik sebagai kepala staf Angkatan Darat... ...menggantikan Jenderal Andika Perkasa hari ini. Dan saudara, di penghujung masa jabatannya, mantan Panglima TNI Masukab Hadi Cahyanto menyampaikan ucapan terima kasih... ...kepada seluruh prajurit TNI yang sudah memberi pengabdian dengan penuh dedikasi selama ia menjabat. Kembali dengan informasi seorang anggota komisi tentang hari ini. Saya Sidi Sisterani, terima kasih yang telah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!